Intro MotoGP Mandalika memberikan kita dua pelajaran penting Yang satu sialnya Mark Marquez Dan satu lagi viralnya pawang hujan Barara Yang diliput oleh media seluruh jagad Dengan hati bersih, berpikir jernih Kita bahas hal ini tentang MotoGP Mandalika Jadi sorotan dunia, aksi pawang hujan ini curi perhatian penonton Dan juara dunia MotoGP Fabio Quantararo Mark Marquez adalah pembalap favorit untuk menjadi juara Dia merupakan favorit dari Presiden Jokowi Namun sayangnya apa yang sudah dipersiapkan dengan baik Menjadi harapan banyak orang dengan motor yang terbaik Mekanik yang terbaik dan kemudian persiapan fisik yang baik Mark Marquez harus mengalami dua kali kecelakaan dalam sesi latihan Yang pertama tidak seberapa berat Tetapi yang kedua membuat dia harus dibawa ke rumah sakit Dan kemudian ketua tim medis kesehatan mengatakan Mark Marquez tidak bisa ikut dalam pertandingan Betapa sialnya seorang pembalap hebat dunia ini Tidak bisa mengikuti ajang MotoGP Yang baru pertama kali dia lakukan di Indonesia Selain Mark Marquez, kita juga melihat Ada sebuah cerita lain Dalam kesialan hujan deras turun Sehingga balapan MotoGP harus ditunda selama berjam-jam Bukan hanya hujan ini membahayakan Tetapi juga membuat jarak pandang para pembalap sangat terbatas Sehingga tidak bisa memaksimalkan kecepatan motor mereka Dalam sebuah balapan yang mengharuskan kecepatan Mbak Rara kemudian diliput oleh berbagai media Nasional, internasional Menjadi sebuah berita yang luar biasa Tentang bagaimana Indonesia menyelesaikan masalah Yaitu dengan memiliki seorang pawang hujan Dari sebuah kesialan Hujan yang tak berhenti turun Dengan deras Seorang Mbak Rara Terlepas apakah itu benar atau tidak Menjadi berita internasional Kisah Mbak Rara adalah kisah yang epic Dari MotoGP Mandalika Dimana hal-hal yang seperti ini Baru pertama kali terjadi Ayat yang kita baru saja baca Menolong kita memahami bahwa Perencanaan merupakan sesuatu yang harus dilakukan Tapi perencanaan harus menyertakan Tuhan Perencanaan-perencanaan bisa saja kita lakukan dengan sebaik-baiknya Seperti yang dilakukan oleh seorang pembalap bernama Mark Marquez Tapi itu pun bisa gagal Karena kita tidak tahu Bahkan sejengkal dari masa depan kita Sementara Mbak Rara menjadi begitu viral Karena dia diperlukan pada saat yang tepat Pada saat hujan Yang membasai ajang MotoGP Mandalika Dan dia kemudian diliput oleh dunia internasional Mark Marquez dan Mbak Rara memberikan kita pembelajaran Bahwa kita harus siap Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Walaupun ada rencana yang gagal Bukan berarti semuanya itu menjadi tanpa solusi Atau tanpa masa depan Sebaliknya Dari sebuah ketidakberuntungan Kita bisa mendapatkan kebaikan Mari kita melihat hidup kita Dengan hati bersih Berfikiran jernih Kita mau berserah total kepada Tuhan Salam Damai Tabi Terima kasih Terima kasih